Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube Cici Ami Di video resepku kali ini, aku akan membuat tumis cumi asin cabai hijau Hidangan ini favorit keluarga kami Paduan rasa cumi asin dan cabai hijau memang mantap Paduan rasanya yang pedas, segarnya dari tomat hijau Gurih, asin dan sedikit manis dari gula merah serta kecap Bikin sempurna rasa masakan ini dan pastinya bikin pengen nambah terus Yuk bikin untuk menu makan siang kita Kayak seperti apa video dan resepnya, ayo kita ke dapur Berikut bahan-bahan untuk membuat cumi asin cabai hijau Di sini ada cumi asin yang sudah dicuci bersih Bumbu untuk menumis cumi asin cabai hijau Di sini ada kaldu bubuk, garam, merica bubuk, gula jawa Daun salam, serai lengkuas, tomat hijau, cabai hijau besar Bawang putih dan bawang merah Sebelum eksperimen, yuk kita cuci tangan dulu gengs Pertama-tama kita blanch dulu nih cumi asinnya Setelah itu kita angkat dan tiriskan Setelah kita blanch Cumi asin Lanjut kita potong cabai hijau besar Dengan menggunakan gunting atau pisau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita potong cabai hijau besar Lanjut kita potong nih tomat hijaunya Kita potong menjadi 8 bagian Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita tumis hingga harum bawang merah dan bawang putihnya Lanjut kita masukkan daun salam, daun jeruk, serai dan lengkuas Terima kasih telah menonton! Juga kita masukkan cumi asinnya Kita aduk-aduk hingga tercampur merata Lalu kita masukkan gula jawa atau gula merah Dan juga kita masukkan bumbu seperti garam, kaldu bubuk, merica bubuk Dan kita aduk-aduk hingga rata Selanjutnya kita masukkan air ke dalam penggorengan yang berisikan cumi asin, daun salam, dan lain-lain Juga kita masukkan cabai hijau besar Berikutnya kita juga masukkan tomat hijau Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata Setelah tercampur merata, kita tutup dengan cover Setelah itu kita buka covernya Dan kita masukkan 1 sendok makan kecap manis Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur merata Terima kasih telah menonton! Dan jadi deh cumi asin cabai hijau Siap kita santap Cocok banget nih gengs untuk makan siang kalian Selamat mencoba ya gengs Thanks for watching Semoga di video resepku kali ini bermanfaat Jangan lupa coba di rumah ya gengs Please like, comment, share sebanyak-banyaknya Jangan lupa subscribe Tekan tombol lonceng Akan muncul notifikasi video dari aku Saya Ami Sampai jumpa di video resepku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax